Pemisah PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat berkomitmen lakukan percepatan konversi kompor gas ke kompor induksi. Dari Januari hingga Juli 2022, jumlah pengguna kompor induksi meningkat drastis hingga 265% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan listrik negara PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat terus gencar mensosialisasikan elektrifying lifestyle melalui program Jabar Smile guna mendukung target pemerintah mencapai nol emisi karbon pada 2060. Salah satu program Jabar Smile PLN Jabar yakni mengajak masyarakat untuk mengkonversi penggunaan kompor gas ke kompor listrik atau kompor induksi. Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jabar Iwan Ridwan menegaskan, selama digulirkan program Jabar Smile penggunaan kompor induksi naik signifikan menjadi hampir 29.000 pengguna atau naik sebesar 265%. Pemerintah menargetkan pencapaian nol emisi karbon atau net zero emission NGE pada tahun 2060. Untuk mendukung hal tersebut, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat gencar mensosialisasikan program seperti Electrifying Lifestyle di mana salah satu perwujudannya adalah berupa pemakaian kompor induksi. Kompor induksi ini bisa menjadi solusi untuk memasak dengan lebih aman, hemat, dan praktis. Cara kerjanya yang menginduksi peralatan masak yang digunakan tanpa adanya api dan asam, membuat kompor induksi lebih aman, apalagi disertai timer dan fitur chill clock. Ditambahkannya penggunaan kompor induksi jauh lebih ramah lingkungan dan efisien. PLN pun memberikan promonya kepada pelanggan yang mengikuti program nyaman kompor induksi, yakni pelanggan dapat menambah daya listrik hanya dengan biaya Rp150.000 saja. Terima kasih telah menonton!